Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampuratu Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik-baik aja ya Didoain Pokoknya Masih bersama Teh Ayang Andriani di Banguswari TV Kali ini Teh Ayang kedatangan Sosok seorang wanita hebat Wanita kuat Dan juga cerdas Langsung aja Beliau adalah Ibu Evi Sofia Calon Kepala Desa Gunung Hejau Halo Ibu Evi Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun Baik-baik aja Jadi kita dibuka aja atau gimana ya ininya? Buka aja ya Meskipun masih PPKM Tapi insya Allah kita udah Mengikuti protokoler Kesehatan Udah dipaksin juga ya Ibu ya Ibu Evi Sofia Beliau ini Mau mencalonkan Kepala Desa di Gunung Hejau Apa bu Pisi-misi Ibu Untuk mendaptarkan diri Menjadi Kepala Desa Saya Karena ini dari hati ya Untuk mengikuti dan mencalonkan diri Sebagai Calon Kepala Desa Gunung Hejau Karena Emang disitu saya punya niat Pengen ada perubahan Pengen ada Pengen mengangkat Apa Ya lebih deketnya Mungkin ke Ibu-Ibu ya Sosialisasi Gitu Terus Pengen Apa Ya Melanjutkan Program yang Lagi berjalan sekarang ya Tapi sedikitnya Kalau emang Saya sebagai perempuan Bisa Masuk dan bisa Terpilih Mungkin Ada sesuatu kebanggaan Betul sekali Saya juga lihat Sosok Ibu Evi Dari Seperti ini Udah Berwibawa banget ya Selain wibawanya yang kuat Beliau juga cerdas Mudah-mudahan Saya yang doain Mudah-mudahan Desa Gunung Hejau Bisa lebih maju Bisa lebih sukses Di tangan Ibu Evi Sotia Nomor berapa tuh Nomor satu Wow Nomor satu tuh Jangan lupa Pokoknya nanti Tanggal berapa ya Tanggal 25 Agustus 25 Agustus 2021 Jangan lupa Pilih nomor Satu Ibu Evi Sofia Di sana bu Di Gunung Hejau itu Ada berapa dusun Dusun ya Ada tiga Tiga dusun Oh tiga dusun Di antaranya Dari Ke 17 RT 5 RW Tiga dusun 17 RT 5 RW 3 dusun Tiga dusun Terus bu Ada gak ke Apa Pesan Buat masyarakat Khususnya Gunung Hejau Dari Ibu Evi sendiri Soalnya Tadi kan kita tanya Dari hati Pengen Memajukan Mengembangkan Masyarakat Apalagi Ibu-ibu Jadi pengen Memajukan Ibu-ibu Bapaknya Enggak juga ya Bu dimajukan Bapaknya Dalam Pesannya Buat Ibu-ibu Dulu deh Seperti apa Buat Ibu-ibu Jangan Takut Atau jangan Kita Ngerasa Karena kita Perempuan Tidak bisa Tidak bisa ya Masuk di Pemerintahan Atau di Apa Apalagi untuk Memajukan desa sendiri Meskipun kita Perempuan Seperti itu Ibu-ibu Pokoknya Meskipun Sebagai perempuan Kita harus Tetap Apa ya Kalau misalnya Istilahnya Jadi kita Jangan berhenti Jangan menyerah Lanjut aja Meskipun kita capek Kita berhenti dulu Pelan-pelan Tapi kita harus Jangan menyerah terus Dorong sampai Kesuksesan Menyertai kita Seperti itu ya Bu ya Kira-kira Wow Keren sekali Pokoknya Ibu Epi Sofia ini Mudah-mudahan kita doain Lancar semuanya ya Dan juga Mudah-mudahan menang Dan juga bisa Mencapai cita-citanya Mencerdaskan Mengembangkan Masyarakat Gunung Hejo itu sendiri Iya Ibu Epi Kalau boleh Saya tahu Potensi apa saja sih Yang ada di Gunung Hejo itu sendiri Potensi disitu Sekarang kan ada PTPN ya Kebetulan PTPN itu Udah gak Udah ditebang ya Pohon-pohon karetnya Sekarang udah dikelola oleh Masyarakat setempat Ada pun masyarakat dari Luar Gunung Hejo juga Gitu kan Sekarang Rambah ke pertanian Jadi Orang-orang Disitu Warga disitu Dan warga yang lainnya Warga tetangga Maksudnya Yang lainnya Ikut Serta disitu Di pertanian Jadi mengurangi Pengangguran Begitu ya Bagus Sekarang kan PPKN Dan juga Pas begitu Mungkin gini ya Alhamdulillah Ada kegiatan sekarang Ada Maksudnya masih bisa Mengelola Ada lahan Yang bisa dikelola oleh masyarakat Iya Bisa diproses Dimulai dari Awal Semuanya Barang-barang Oh itu ya Bagus sekali ya Potensinya Berarti Pertanian Perkebunan Selain itu Ada lagi gak Atau memang Gak sih teh Disitu Emang ininya Dari pertanian Pertanian aja Oke Baik Ibu Evi Kalau boleh tahu Strategi ibu sendiri Seperti apa Untuk menghadapi Pencalonan Kepala desa ini Kalau dulu kan Mungkin Seperti kampanye Ya bu ya Kalau sekarang kan Mungkin gak diperbolehkan Ya Gak diperbolehkan Nah strategi ibu Evi sendiri Seperti apa Gini teh Kita juga gak mau Ini diaturan ya Aturan pemerintah Kita ikutin Aturan yang sekarang Lagi-lagi PPKM ya Kampanye Emang tidak Diperbolehkan kampanye Mungkin selaturan ini Kayak dor-t dor itu Mungkin bisa gitu ya Tapi dibatasi Dan kalau Untuk berkampanye Emang tidak boleh kan Tidak boleh dulu ada riungan Tidak boleh dulu ada riungan Sama warga Atau Banyaknya Masak disitu Jadi Jadi kita Bersilaturahmi aja Paling rumah ke rumah Oh jadi bersilaturahmi Wow Jadi Lebih Kedekatannya juga bisa Langsung Di Apa namanya Terhata Kalau misalnya Kampanye gitu kan Bu Enggak kelihatan Siapa-siapanya Kadang kita kenal juga Enggak kelihatan Kalau seperti itu kan Bisa Selasuk ke pelosok-pelosok Jadi kita ngerti ya Disitu ada Orang Jomponya Ada Tuna rumuh Kita jadi tahu Cuman lumayan capek ya Pasti Akan menguras Tenaga Aduh Mudah-mudahan Bu Epi ini Dikasih Kelancaran Kesehatan Mudah-mudahan lancar Semuanya Dan Gunung Hejo Juga jangan lupa Sekali lagi Untuk pilih Nomor 1 Tanggal 25 Agustus 2021 Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sama Ibu Epi Sophia Haturnuhun Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh